Bapak Ibu sekalian, kalau dalam istilah sejarah Islam, kalau sudah pakai baju hijau, itu siap tempur. Jadi kalau sudah panji hijau diangkat, genderang perang sudah ditabur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 T nya transgender itu Transgender itu bahasa kerennya Bahasa kampungnya bencong Jadi transgender itu waria Kemarin baru dibubarkan di Hotel Menteng Berkumpul beberapa penggiat waria Karena akan mengusulkan pembentukan pikih waria Karena mereka menganggap pikih yang ada selama ini Ala empat mazhab Itu terlalu maskulin Dan tidak akomodatif terhadap keberadaan waria Jadi nanti ada pikih waria Itu kira-kira kalau meninggal dunia Doanya gimana itu Bapak Ibu sekalian Mohon masukan Nanti mau tak kasih tau sama mereka Kalau laki-laki Allahumma ghafir lahu Kalau perempuan Allahumma ghafir laha Kalau bencong apa itu Tidak jadi doa nanti itu Allahumma ghafir hu ha Susah Nanti kayak cerita ada bencong nanya sama ustad Ustad kalau laki-laki yang meninggal namanya apa Almarhum Kalau perempuan Almarhumma Kalau bencong Almunium Saya banci Pak Ustad bukan panci Ya beda tipislah banci sama panci Hanya B dan P nya saja Bapak Ibu sekalian Sebelum kita membahas agak lebih jauh Semua isu yang berkembang hari ini Didasarkan atas dasar alasan hak asasi manusia HAM Kalau sampai LGBT ini diakui oleh pemerintah Maka akan muncul kelompok-kelompok yang lain Yang akan menuntut kebebasan persamaan atas nama hak asasi manusia Akan ada hak asasi pencopet Hak asasi pencuri Hak asasi koruptor dan seterusnya Kalau hak asasi yang bernama LGBT ini di legalitas Akan muncul tuntutan-tuntutan yang lain Maka negara ini akan bebas sebebas-bebasnya Tanpa ada norma apapun yang mengatur Nah Bapak Ibu sekalian Mari kita lihat Apa sih yang terjadi sebenarnya hari ini Kenapa sampai demikian gegap gempitanya Sampai organisasi PBB Perserikatan bangsa-bangsa itu mengeluarkan program UNFED Itu badan PBB yang khusus menangani promosi LGBT Di bawah UNDV dan UNESCO Sudah mengglontorkan ratusan miliar Apa sih sebenarnya awal munculnya itu semua Bapak Ibu sekalian Gedung PBB yang megah berdiri di atas tanah 1,7 hektare Di Washington DC itu Itu tanah milik Rockefeller Seorang pengusaha Yahudi besar Yang sudah menjadi bangsa petualang di dunia Tujuan dimunculkan LGBT adalah program yang semenjak tahun 1920 Yang disebut dengan depopulasi Sebab mereka mencanangkan penduduk dunia hari ini yang 7 miliar itu kebanyakan Sudah 7 miliar mayoritas miskin Menurut mereka yang ideal penduduk dunia ini 500 juta Dan itu semua mengabdi demi dan untuk kepentingan bisnisnya Itu skala dunianya globalnya Pak Maka dimunculkanlah proyek LGBT Coba kita lihat dan perhatikan Ada unsur-unsur kesengajaan untuk menghilangkan ras kemanusiaan dari dunia ini Semenjak berdirinya PBB Sampai hari ini Dan sebelum PBB dulu dideklarasikan Perang itu lebih banyak Pak Ada genosid namanya Pemberangusan manusia Dilakukan secara sengaja Termasuk memaksakan LGBT Sebab kalau itu sudah diterima luas oleh masyarakat Ya kalau laki-laki nikah dengan laki-laki kan tidak ada keturunan Pak Jadi secara tidak langsung ini programnya adalah depopulasilisasi Maka hari ini yang disasar itu adalah negara berkembang yang berpenduduk banyak Seperti Indonesia, China, Filipina dan lain-lain Tapi yang paling diutamakan adalah Indonesia Sebab dia mendapat dua kesempatan sekaligus Satu sisi menghancurkan kemanusiaannya Pada sisi yang lain juga menghancurkan keislamannya Baik Bapak Ibu sekalian Coba kita lihat apa yang terjadi hari ini Sebagai referensi kajian kita hari ini Nanti bisa dibuka di Al-Quran pada surat As-Shab Ayat 7 sampai dengan 10 Nanti akan ditemukan ada ayat bunyinya Jadi kelompok-kelompok yang ingin terus memadamkan cahaya Allah itu sampai kapanpun tidak akan pernah habis Tetapi Allah menyempurnakan cahayanya Wallahu mutim munurihi Yang kedua buku yang kita pakai sebagai rujukan adalah Minhaju Al-Firqah 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 Al-Najiyah Al-Firqah Al-Najiyah Al-Ta'ifah Al-Mansurah Ini karyanya Syekh Bin Bas Dalam mukaddimah kitab beliau Minhaju Al-Firqah Al-Najiyah Al-Ta'ifah Al-Mansurah Kita lihat Bapak Ibu sekalian Ini referensi kita pagi ini Tentang masalah pergolakan dunia pemikiran Islam Akhir-akhir ini Kita mulai dari membaca kondisi terkini umat Islam Umat Islam itu mempunyai tiga problem utama hari ini Yang pertama disebut dengan penyakit Yang kedua kelemahan Dan yang ketiga disebut dengan tantangan Inilah problem umat Islam hari ini Bapak Ibu sekalian Yang dimaksud dengan penyakit itu hampir menjangkit seluruh umat Islam Contoh sistem pergaulan yang bebas Kemudian sistem pendidikan yang sekuler Kemudian sistem ekonomi yang kapitalistik Dan sebagainya dan sebagainya Hampir keseluruhan umat Islam terjangkit penyakit itu Ini penyakit umat juga Yang kedua kelemahan Kelemahan ini hanya menyinggapi sebahagian umat Islam Contoh kemiskinan Sebahagian umat berada di bawah garis kemiskinan Tapi tidak sedikit yang berada di atas rata-rata kemewahan Tapi sayang Belum terbangun apa yang disebut dengan kepedulian sosial Tau'iyah Al-Ijtimaiyah Kesadaran bermasyarakat umat Islam Maka tidak mengherankan Masih banyak yang membangun masjid Dengan meminta-minta di tengah jalan Menurut Bapak Ibu sekalian Kalau ada orang non-muslim yang lewat Kemudian dimasukkan ke dalam keranjang sumbangan itu Yang bingung siapa Pak? Malaikat yang bingung Mau dicatat apa? Masih sampai hari ini masih banyak di pinggir jalan minta sumbangan Tapi ada yang satu hal yang harus kita renungkan bersama Coba nanti kita buktikan sama-sama Kalau kira-kira dalam waktu dekat ini Mudah-mudahan tidak Ada bencana yang melanda di salah satu wilayah di Indonesia umpama Kemudian ramai-ramai organisasi-organisasi Islam Itu membuka rekening pun di amal Itu cepat terkumpul banyak Tapi dalam kondisi normal seperti ini sulit Contoh Kita Ini test of water saja Pak Semua Bapak Ibu sekalian Saya yakin pagi ini pasti bawa dompet Kalau di dompet Bapak Ibu sekalian Pagi ini ada uang seratus sepuluh ribu rupiah Kemudian ada kotak amal Kira-kira yang masuk kotak yang mana? Jujur Pak Dari lubuk hati yang paling dalam berapa? Sepuluh ribu Kalau seratus lima belas ribu yang masuk Seratus enam belas ribu rupiah yang masuk Ada recehannya itu Kalau seratus enam belas ribu lima ratus Ini bukan tidak ada maksud untuk merendahkan Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian Jamaah masjid As-salam Saat dompet-dompetnya insyaAllah masuk Tapi memang inilah suasana kebatinan umat Islam Beribadah itu sangat kontekstualitas sekali Nunggu momentum Bapak Ibu bisa enggak membaca Kalau ada imam masjid Imam rawatib suatu masjid Itu sudah digaji apa belum? Mudah membedakan Kalau bacaannya panjang Ruku dan sujudnya agak lama Itu pasti belum digaji Kira-kira begitu Di masjid yang lain Saya tidak bicara as-salam Jadi Bapak Ibu sekalian Itulah kondisi suasana kebatinan umat Islam Dalam konteks sosial Senantiasa sangat monumental sekali Bila ada momentum Ada bencana dan sebagainya Itu cepat ingat akan kematian Mudah untuk beramal Bersegera untuk ibadah Tapi jika tidak ada momentum Yang melatar belakang Sulit Masukkan uang ke kotak amal Jumat saja 5 ribu Tiga bulan ke depan Ingat Luar biasa Nah ini suasana kebatinan Yang harus sama-sama Terus kita koreksi Kita perbaiki Betapa sungguh Allah Tidak pernah hitung-hitungan Kepada kita Kucuran nikmat Wa ma min da'abbatin fil ardi Illa alallahi rizquha Tidak pernah berhenti Kucuran rahmat Allah Tapi bagaimana respon kita kepada Allah Bagaimana respon kita terhadap Perintah-perintah Allah Sungguh menyedihkan umat ini Membangun masjid saja Masih minta-minta di tengah jalan Kalau sudah bicara kepentingan umat Maka banyak yang pura-pura tidak mendengar Nah ini kelemahan Ada kemiskinan Ada keterbelakangan Ada pendidikan yang rendah dan sebagainya Dialami oleh umat Islam Sayangnya antar berbagai macam kondisi dan keadaan itu Gapnya itu masih terlalu luas Masih terlalu tajam Itu kelemahan Kemudian yang ketiga tantangan Umat Islam juga menghadapi banyak tantangan hari ini Dan tantangan ini dibagi kepada dua Tantangan yang sifatnya dari dalam Serangan dari dalam tubuh umat Islam Kemudian serangan dari luar Ini yang disebut dengan Al-Ghazwu Ad-Dahili Kemudian Al-Ghazwu Al-Khariji Ada serangan dari dalam internal umat Islam Dalam tubuh umat Islam Kemudian juga ada serangan Yang sifatnya datang dari luar tubuh umat Islam Nah Bapak Ibu sekalian Apa sifatnya yang datang dari dalam Yang pertama Inilah yang disebut dengan Al-Ghazwu Al-Fikri Ghazwu Al-Fikir Perang pemikiran Nah disini kelemahan kita umat Islam Bapak Ibu sekalian Dunia Barat itu Sebagaimana dulu pernah kita ulas Bagaimana dunia Barat menempatkan umat Islam itu Disitu kekalahan kita Dalam perang pemikiran Maka Peter Penerable dulu mengatakan I will come to the Muslim Not by Not by arm But by reason Saya akan datangi umat Islam itu Tidak dengan kekuatan senjata Tetapi dengan kekuatan akal dan logika Not by heart but Not by love Tidak dengan kebencian Tapi dengan cinta Tidak dengan perang Tetapi dengan kata-kata Disinilah kekalahan kita umat Islam Sebab tidak menguasai ilmu Yang masuk kategori Ghazwu Al-Fikir Bagaimana mereka merubah pola pikir umat Islam Samuel Jemre jelas mengatakan Yang dibutuhkan bukan memindahkan umat Islam dari agamanya Tugas mereka merubah pola pikir umat Islam Agar kelak lahir generasi umat Islam Yang benci dan memusuhi agamanya Kalau ngaji itu tidak boleh terlalu serius Harus santai Karena kalau terlalu serius Cepat lemah posisinya Saya cuma mau ngasih ada satu penelitian Hati-hati Bapak Ibu sekalian Ini sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan Ini sudah bulan Februari Seolah awal Juni masuk Ramadan Ramadan itu ternyata angka kematian Lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lain Penyebabnya ada dua Yang pertama Ramadan itu banyak waktu yang dihabiskan umat Islam untuk tidur Dan menurut penelitian secara ilmiah Orang yang semakin banyak tidur Itu semakin dekat kepada kematian Hati-hati Kalau mau membuktikan tidak apa-apa Nanti pulang dari masjid ini Coba aja Bapak naik motor atau naik mobil sambil tidur Cepat itu Kalau enggak nabrak ditabrak Kemudian yang kedua Kenapa kematian itu semakin memproses cepat bertemunya dengan kematian Coba kita perhatikan orang yang ngantuk Orang yang ngantuk itu pasti secara alami Posisi kepalanya menuju ke bawah Iya Saya bukan mau nyindir siapapun Tapi faktanya begitu Ya kalau ada yang tersindir ya Alhamdulillah Beratikan hatinya masih normal Yang jadi masalah itu kalau sudah disindir Kalau ada orang disindir masih merasa luar biasa Itu anugerah Allah yang paling indah dalam kehidupan Berarti fungsi batinnya masih kuat Tapi kalau sudah disindir kalau kata orang medan tenang-tenang saja Jadi posisinya pasti ke bawah Maka di dalam sejarah para ulama terdahulu Kenapa para ulama-ulama dahulu itu usianya panjang-panjang Rumusnya cuma dua Kalau malam banyak terjaga alias tahajud Kalau siang banyak berpuasa Sumber segala macam penyakit dalam kehidupan ini kan cuma dua Kalau enggak perut mata Banyak makan, banyak tidur Itu sumber segala macam penyakit Apalagi habis makan, tidur, sakit betulan Jadi kita kembali Jadi ada Al-Ghazu Al-Fikir Perang pemikiran Perang pemikiran itu yang diserang adalah hal-hal pokok dalam Islam Contoh sahadat diserang Muncul sahadat keluaran terbaru Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Wa ashadu anna aliyan waliullah Itu sahadat persi baru menurut si'ah Kemudian solat diserang Solat itu bukan lima waktu yang wajib Tapi katanya tiga waktu Zuhur dan asar digabung Maghrib dan isa digabung Kemudian subuh Menurut si'ah Kalau itu diberikan kepada umat Islam Yang paham agamanya setengah-setengah Langsung ditangkep pak Enak gitu Ini namanya three in one Ini namanya jamak kubro namanya Jadi bukan hanya jamak takdim dan takhir yang ada Jamak kubro semuanya dikumpulkan Udah jamak kubro yang paling parah namanya jamak tarqi Jamak tarqi itu semua solat dikumpulkan Tapi gak dikerjakan Jadi perang pemikiran solat diserang Puasa juga diserang Zakat juga diserang Haji apalagi Luar biasa serangan kepada ibadah haji Sampai mereka mengusulkan Kepada badan perserikatan bangsa-bangsa Agar memberikan masukan kepada pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia Sebab banyak korban yang jatuh Dalam pelaksanaan ibadah haji Maka untuk meminimalisir jumlah korban Dibuatlah inovasi-inovasi Dalam pelaksanaan ibadah haji Salah satunya yang diusulkan Agar di sekitar kabbah itu dipasang eskalator Jadi nanti jamaah haji itu tidak perlu berputar Biar eskalatornya yang berputar mengelilingi kabbah Luar biasa itu kemodernan yang menghancurkan Atau usulannya kabbahnya dipasangi alat Jadi jamaah haji cukup berdiri diam Kabbah nanti yang akan muter Jadi kabbahnya yang akan tawab Itu jelas dan real Ada di dalam websitenya Fight Freedom itu silahkan Bapak cari Kebebasan dalam berpendapat Itu mantan orang-orang Islam yang murtad disitu Jadi banyak orang Islam yang murtad Sampai sekelas ustad Murtad kemudian masuk berkomentar disitu Luar biasa pendapatnya Haji pun diserah Sampai meragukan keberadaan air zam-zam Bahkan dalam situs itu ada tulisan yang mengatakan Air zam-zam itu lebih rendah dari comberan Itu orang Islam yang mengatakan Yang lama belajar Islamnya di Amerika Bingung ya ada orang belajar Islam ke Amerika Kira-kira apa yang bisa membenarkan itu Ya kalau belajar Islam itu ke timur tengah Ke Arab Saudi ke Madinah Karena disana pusat tumbuh dan berkembangnya Belajar Islam ke Amerika Belajar tentang akidah Islam Kepada profesor yang tidak beragama Islam Jelas sudah hasilnya Pak Nah ini Bapak Ibu sekalian Ghazul Fikir Kita diserang dalam arah pemikiran Yang kedua ada Ghazul As-Sakafi Al Ghazul As-Sakafi Ini perang budaya Sekarang kan digiring umat Islam ini Agar membenci apa yang menjadi ajaran agamanya Itu perang budaya Perempuan yang membuka aurat Dimuliakan Sementara wanita-wanita yang menutup auratnya Bahkan dihina dan dicaci Coba lihat saudari-saudari kita yang memakai cadar Itu dipandang sinis oleh masyarakat Tapi kalau ada perempuan yang memakai pakaian You can see Semua mata membelalah Jadi sudah tidak jelas mana halal dan mana haram Sama Poligami ditentang Tetapi kumpul kebo dan pelacuran malah digalakkan Itu perang budaya Otak umat Islam itu dicuci sedemikian rupa Sebab ini jamannya jaman entertainment Semua serba mengedepankan bungkus Yang pintar membungkus Maka dialah yang memenangkan pertaruhan Kalau dulu Ada lagu yang berjudul Madu di tangan kanan Racun di tangan kiri Itu urusannya masih mudah Tinggal pilih Kalau ada yang milih racun Itu keterlaluan Nah jaman sekarang Sudah tidak jelas Dimana madu Dimana racun Sekarang itu ada Minyak babi Cap onta Itu ada Jadi sudah tidak jelas Isinya apa Sampulnya apa Ibu-ibu yang di belakang Kira-kira Kalau ada madu dan racun Ibu pilih mana Dimadu apa diracun Hah Ibu-ibu Kalau ada madu dan racun Kira-kira ibu-ibu pilih Dimadu apa diracun Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Abstain Golput Golongan putih Tidak ada pilihan Dimadu tidak enak Diracun juga tidak enak Sama-sama mematikan Jadi ibu-ibu ini Kalau masalah Poligami Alasannya luar biasa Apa alasannya Dia tidak mau diduakan Sebab Allah pun Tidak mau diduakan Satu-satunya dosa Yang tidak diampuni Allah Di atas muka bumi ini Apa Pak Syirik Menduakan Allah Cemburunya ibu-ibu itu Hampir sama dengan Cemburunya Allah Pantang untuk Diduakan Luar biasa Dapat poin Praktekkan Ilmu Tapi insya Allah Tidak bawa berkah Perempuan yang baik itu Perempuan yang menyatakan Siap menjalankan syariat Islam Dimana dan Kapapun Serta bagaimanapun Jadi Kalau suaminya ingin Berpoligami Dipersilahkan Karena rumusnya sederhana Kalau istrinya masih satu Itu namanya Ustadz Kalau istrinya dua Namanya Seh Kalau istrinya lebih dari Tiga namanya Eang Yang berpoligami itu kan Hanya tiga orang Yang boleh Yang pertama Ulama besar Makanya ulama-ulama Duru banyak juga Yang punya istri Lebih dari satu Mungkin dengan ilmunya Beliau bisa berlaku adil Yang kedua Kaya raya Dengan hartanya Mungkin bisa berlaku adil Yang ketiga Tidak tahu diri Sudah Tidak ulama Miskin Poligami Itu namanya Masuk kategori Tidak tahu Diri Tinggal pilih Yang mau poligami Yang mana Al-ghazu'al fikir Al-ghazu'al saqafi Nah Akan muncul Apa yang disebut Dengan Al-inbihar Bil-garab Al-inbihar Bil-garab Itu artinya Ketercengangan Dengan semua Yang datang Dari barat Apapun Kalau itu Dari barat Pasti Maju Al-inbihar Bil-garab Karena sudah kalah Pada perang Pemikiran Kalah pada Perang budaya Maka muncullah Sikap Ketercengangan Terhadap Semua yang datang Dari barat Apapun Termasuk LGBT Kenapa masih Ada umat Islam yang menerima Karena dia Sudah tercengang Sudah tertarik Apapun yang datang Dari barat Itu pasti kebenaran Itu pasti kemajuan Itu pasti peradaban Yang unggul Semua diterima Ditelan Bulat-bulat Tanpa filter Sama sekali Padahal Yang dinamakan Orang modern Itu bukan Yang mengikuti Zaman Dan yang Ketinggalan Zaman Dikatakan Tidak modern Orang modern Itu adalah Orang yang Bebas Menerima Dan menolak Segala kemoderenan Itulah Orang modern Jadi bukan Yang ikut Saja Oh ini Namakan Modern Bukan Bebas Untuk Menerima Dan menolak Kemoderenan Itulah Orang modern Yang sebenarnya Bukan yang Ikut-ikutan Dan juga Bukan yang Ketinggalan Sama Ketika ada Orang mengatakan Islam itu Adalah gerbong Bukan Islam itu Lokomotif Yang menarik Banyak gerbong Dalam kehidupan ini Jadi Islam itu Tidak ditarik-tarik Islam itu Tidak pernah Mengikuti Zaman Islam itu Tidak pernah Meninggalkan Atau Ketinggalan Zaman Sebab Islam itu Memperbaiki Mengolah Dan juga Melindungi Kehidupan Maka Jika ada Orang mengatakan Zaman Sudah Edan Itu Syirik Tidak boleh Sebab Zaman Itu artinya Waktu Waktu itu Adalah Ciptaan Allah Maka Jika ada Yang mengatakan Zaman Sudah Edan Sama saja Dia mengatakan Allah Itu Sudah Edan Al-Inbihar Bilgarab Kemudian Langkah Selanjutnya Al-Hajimah Al-Fikriyah Al-Hajimah Al-Fikriyah Itu Kehancuran Pemikiran Hancur Tidak Pemikiran Umat Islam Hari ini Hancur Yang sunnah Dijadikan Wajib Yang wajib Jadi sunnah Kau bolak Balik Sekarang Hancur Pemikiran Setelah Kehancuran Pemikiran Akan muncul Kehancuran Al-Hajimah Al-Hajimah Al-Hadriyah Kehancuran Peradaban Tinggal Berapa Dunia Negara Di atas Dunia ini Yang masih Menghargai Islam Hanya dua Pertama Arab Saudi Yang kedua Brunei Darussalam Yang lain Lewat Malaysia Indonesia Tidak ada Pak Faktanya Tingkat Kriminalitas Paling rendah Di seluruh Negara Di dunia ini Adalah Arab Saudi Yang kedua Brunei Itu negara Negara Barat Yang mengusung Hak Asasi Manusia Terprosot Jauh Kebawah Arab Saudi Itu meningkat Posisi Pertama Tingkat Kejahatan Paling Rendah Di dunia Yang kedua Brunei Darussalam Indonesia Wah Apalagi Sudah Sudah Dikaji Yang terakhir Dari serangan Dari dalam Itu Apa yang disebut Dengan Al-Aznab Bilgarbi Aznab Itu Ekor Kalau Sudah Pemikiran Hancur Peradaban Hancur Yang ada Adalah Aznab Bilgar Ngekor Terhadap Apapun Yang datang Dari Barat Apapun Yang datang Dari Barat Diberikan Disuntikan Diikuti Sepenuknya Itulah Yang disebut Al-Aznab Bilgarab Jadi Ada Enam langkah Dari Perang Pemikiran Perang Budaya Perang Ini Dikalahkan Umat Islam Kalah Maka Akan Muncul Ketercengangan Dari Segala Apa Yang datang Dari Barat Kalau Sudah Semua Yang datang Dari Barat Itu Diadopsi Maka Yang ada Adalah Kehancuran Pemikiran Kehancuran Peradaban Kalau Semuanya Sudah Hancur Maka Yang muncul Adalah Dalam Hadis Sahih Muslim Rasulullah Mengatakan Kamu Akan Mengikuti Yahudi Sampai Mereka Masuk Kedalam Lubang Biawak Sekalipun Sudah Menurut Semua Diikuti Apapun Maunya Itulah Kondisi Kekinian Kita Umat Islam Ini Dari Dalam Dari Luar Mereka Melakukan Tiga Langkah Yang Pertama Taswih Aswar Al-Islamiyah Taswih Aswar Al-Islamiyah Itu De-Islamisasi Bahasa Agama Agama Teror Islam Itu Diidentikan Sebagai Agama Terbelakang Agama Kemiskinan Agama Kekerasan Dan Seterusnya Itu Citra Yang Dibangun Melalui Proses Taswih Aswar Al-Islamiyah Maka Orang-orang Yang Ingin Belajar Islam Sudah Takut Terlebih Dahulu Dengan Mencerminkan Islam Itu Sedemikian Rupa Dulu Kan Ada Program Televisi Ketiga MNC TV Belum Berubah Menjadi MNC Yang Sekarang Masih TPI Namanya Itu Ada Sinetron Sinetron Mulai Dari Ajab Ilahi Takdir Ilahi Kuasa Ilahi Pokoknya Yang Ada Ilahi Ilahi Masyarakat Yang Tidak Kritis Menganggap Itu Sesuatu Yang Islam Padahal Hakikatnya Adalah Menghancurkan Potrik Islam Itu Sendiri Bapak Ibu Sekalian Kalau Pernah Ke gereja Maka Sekali-kali Nyamarlah Ke gereja Bapak Hadir Kesana Apa Kata Pendetain Dengan Sepotong Roti Anda Akan Bersama Tuhan Allah Di Dalam Sorga Sepotong Roti Masuk Sorga Tapi Di Dalam Sinetron Sinetron Islam Itu Yang Dulu Itu Enggak Bayaran Zakat Di Setrika Punggungnya Meninggalkan Sholat Itu Sempit Yang Lahatnya Mungkin Ada Benarnya Di Dalam Berapa Hadis Tapi Dalam Promosi Agama Pemikiran Dakwah Itu Kontraproduktif Konsep Dakwah Dalam Islam Itu Basiron Wa Naziro Berikan Kabar Gembira Baru Ingatkan Inilah Konsep Yang Dipakai Proses Kristianisasi Di Berbagai Macam Wilayah Di Indonesia Termasuk Dulu Ketiga Peristiwa Besar Tsunami Aceh Ini Yang Mereka Pakai Sementara Kita Umat Islam Di Balik Naziran Wa Basira Umat Islam Terjun Ke Wilayah Yang Terkena Bencana Dia Ceramahi Orang Yang Kena Bencana Dia Katakan Sabar Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Musibah Dari Allah Kata Yang Mendengar Musibah Palalu Saya Ini Lagi Kelaparan Dan Kedinginan Anda Ceramahi Tidak Masuk Katanya Tapi Kalau Para Misionaris Mereka Datang Bagikan Makanan Bagikan Pakaian Bangunkan Tempat Tinggal Setelah Mereka Membaca Psikologi Masyarakat Indonesia Yang Sangat Sangat Simpatik Sekali Kita Ini Kan Orangnya Indonesia Ini Enggak Enakan Kalau Sudah Kemakan Jasa Orang Dikit Saja Kita Enggak Enakan Sama Orangnya Maka Setelah Mereka Basiran Kelak Seminggu Dua Minggu Tiga Minggu Dia Katakan Pak Bu Nanti Di 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 Sebelah Ada Acara Acara Kita Kumpul Kumpul Dengarkan Ceramah Tidak Tidak Bisa Nolak Kan Sudah Kemakan Jasa Ini Konsep Dakwah Umat Islam Yang Dipakai Oleh Agama Lain Tapi Umat Islam Malah Dibalik Naziran Wabasira Ingatkan Terus Tapi Tidak Pernah Memberikan Tentang Kabar Gembiranya Jadi Taswih Aswar Islamiyah Kemudian Yang Kedua Al Irtial Al Irtial Al Hawiyah Al Islamiyah Al Irtial Al Hawiyah Al Islamiyah Itu Artinya Menghapus Identitas Keislaman Sedikit Demi Sedikit Identitas Identitas Keislaman Itu Dihapus Diganti Dengan Identitas Identitas Komodrenan Kalau pakai Identitas Islam Itu Tidak Keren Yang Terakhir Takris Al Adawah Al Islam Menanamkan Sikap Permusuhan Terhadap Islam Inilah Awal Pangkal Mula Dari Buku Yang Ditulis Syekh Bin Bas Min Haz Pirqah An Najiyah Menyikapi Kondisi Fakta Realita Kekinian Umat Hari Ini Siapa Yang Melakukan Ini Semua Bapak Ibu Sekalian Bukan Hanya Orang Kapir Tetapi Mereka Yang Disebut Dengan Islam Fobia Orang Yang Takut Terhadap Islam Apakah Mereka Mereka Orang Kapir Bukan Hanya Orang Kapir Tapi Orang Islam Itu Banyak Yang Benci Terhadap Umat Islam Justru Kehancuran Ini Dalam Buku Seh Bimbas Mukaddimah Beliau Itu 90% Kehancuran Islam Itu Disebabkan Oleh Orang Islam Sendiri Itulah Yang Terkenal Dengan Ungkapan Umar Ibu Khattab Al Islam Mahjubun Bil Muslimi Islam Itu Akan Hancur Oleh Orang Islam Itu Sendiri Jadi Bukan Orang Di Luar Islam Yang Akan Menghancurkan Islam Tetapi Orang Islam Itu Yang Paling Berperan Menghancurkan Islam Itu Sendiri Bagaimana Caranya Itulah Langkah Baik Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Jadi Terjawab Kenapa Banyak Muncul Isu Yang Berkembang Hari Ini LGBT Itu Kan Sudah Jelas Penyakit Mental Penyakit Mental Itu Bahasa Kasarnya Orang Gila Jadi Tidak Ada Argumen Yang Membenarkan Tentang Isu Yang Diusung Bernama LGBT Silahkan Bapak Ibu Sekalian Sebelum Kita Tutup Ada Pertanyaan Atau Ada Tambahan Dengan Segala Hormat Dipersilahkan Bagi Jamah Ada Ingin Bertanya Kami Persilahkan Pak Arief Dulu Ustaz Itu Kalau Saya Perhatikan Penyebab Itu Pemikiran Apa Itu Perang Pemikiran Itu Itu Sebetulnya Lebih Banyak Dipengaruhi Oleh Media Gitu Ustaz Terutama Media TV Itu Sekarang Media TV Itu Kan Dikuasai Oleh Oleh Non Muslim Semua Gitu Jadi Semua Acaranya Itu Udah Dibungkus Sedemikian Rupa Yang Sangat Menarik Anak 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 Muda Gitu Jadi Kalau Yang Seperti Ini Untuk Yang Kelas Kita Kita Ini Disini Yang Udah Tua Tua Udah Nggak Akan Mempan Ustaz Jadi Itu Hanya Diserang Oleh Mereka Anak 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 Buda Jadi Memang Satu Satunya Jalan Karena Umat Islam Itu Terlalu Banyak Yang Miskin Ustaz Jadi Seandainya Kita Kuasai Aja Media Mungkin Akan Lain Mungkin Itu Pemikiran Saya Pak Ustaz Karena Kalau Kita Masih Terus Seperti Sekarang Ini Susah Untuk Menahan Serangan Seperti Ini Kita Siap Siap Aja Menerima Apa Adanya Terus Yang Lain Bapak Ibu Sekalian Saya Jawab Dulu Apa Yang Beliau Sampaikan Itu Ada Benarnya Tapi Pada Sisi Yang Lain Kalau Dalam Teori Kejahatan Itu Kan Kejahatan Terjadi Kena Dua Hal Yang Pertama Ada Niat Yang Kedua Ada Kesempatan Memang Betul Kata Beliau Saat Ini Pengaruh Media Elektronik Khususnya Tinggi Tapi Bukan Berarti Umat Juga Tidak Ada Alternatif Sudah Ada Tipi Tipi Islam Sudah Ada Radio Radio Islam Seperti Roja Dan Yang Lain Tapi Kan Umat Islam Yang Mau Melihat Itu Sedikit Kalau Sama Sekali Tidak Ada Mungkin Masih Kita Anggap Sebuah Hal Yang Sangat Wajar Tapi Sudah Ada Alternatif Seperti Yang Diplopori Oleh Roja Dan Sebagainya Tapi Yang Melihat Cuma Berapa Persen Semuanya Kecenderungannya Masih Banyak Kepada Televisi Televisi Swasta Maka Menambahkan Apa Yang Kata Beliau Tadi Satu Sisi Memang Niat Itu Juga Mempengaruhi Artinya Kembali Kepada Orangnya Masing-masing Walaupun Faktanya Demikian Kita Dikuasai Dimonopoli Oleh Media-media Yang Sifatnya Kapitalistik Tetapi Semua Kembali Kepada Individunya Masing-masing Untuk Bisa Menempatkan Segala Sesuatu Pada Tempatnya Kalau Itu Baik Kita Ambil Kalau Enggak Baik Ya Dibuang Kemudian Memang Kondisi Umat Islam SDM SDM Sumber Daya Manusia Itu dulu Sekarang Sudah Berubah Sekarang Sumber Daya Maling Luar Biasa SDM Membangun SDM Umat Ini Membutuhkan Kesadaran Semua Komponen Komponen Keumatan Sekarang Itu Masing-masing Umat Islam Ini Tidak Ada Yang Bicara Tentang Kepentingan Dan Maslahat Umat Ini Karena Yang Dilihat Itu Perpecahannya Bukan Yang Dilihat Satunya Jadi Melihat Islam Itu Tidak Boleh Dari Yang Banyak Menjadi Satu Tidak Boleh Yang Melihat Islam Itu Dari Satu Menjadi Banyak Jadi Islam Itu Tetap Islam Sehingga Semua Kelompok Dan Kepentingan Dalam Islam Itu Dibungkus Oleh Satu Kepentingan Yaitu Aizzatul Islam Wal Muslimin Wa Antasimu Bi Hab Lillahi Jami Nah Itu Problem Kita Bersama Ada Lagi Bapak Ibu Sekalian Sudah Pukul 6 Waktunya Sudah Habis Habis Satu Lagi Silahkan Bapak Ibu Sekalian Tidak Ada Baik Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Sedikit Sebagai Penutup Umat Islam Harus Sonantiasa Meluangkan Waktunya Seperti Kata Profesor Dr. Sak Nakwib Al-Atas Ulama Kontemporer Yang Mewacanakan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Beliau Heran Kenapa Manusia Hari Ini Banyak Yang Menyempatkan Waktunya Setiap Pagi Untuk Membaca Koran Yang Penuh Dengan Masalah Masalah Kehidupan Tapi Tidak Pernah Menyempatkan Dirinya Untuk Membaca Al-Quran Yang Justru Menawarkan Solusi Dari Masalah Masalah Kehidupan Yang Dihadapi Koran Dibaca Quran Ditinggalkan Jadi Memang Manusia Itu Senang Mencari Masalah Dalam Hidupnya Dia Tidak Memakai Prinsip Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Jadi Koran Dibaca Tetapi Quran Ditinggalkan Koran Penuh Dengan Masalah Kalau Quran Penuh Dengan Solusi Tapi Yang Masalah Diambil Solusi Dikesampingkan Maka Benar Kata Allah Lakan Linsan Lajah Hulan Kaffar Manusia Itu Betul-betul Bodoh Dan Tidak Pinter Bersyukur Kata Mudah-mudahan Kita Yang hadir Pada Kesempatan Subuh Di pagi Ini Senantiasa Allah Golongkan Dengan Taufik Dan Hidayahnya Kedalam Golongan Hamba-hambanya Yang Senantiasa Mau Memperbaiki Diri Dan Mau Bersyukur Terhadap Sekecil Apapun Nikmat Yang Allah Anugerahkan Dalam Hidup Kita Ini Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Terima Kasih Mohon Maaf Kita Tutup Dengan Kafaratul Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdika Ash'halu Alla Ilaha Illa Anda Astaghfirullah Wa Antubu Ilai Sekian Assalamualaikum Rahmatullahi Bapak